agama, kita juga gak boleh semerta-merta untuk kelen mentah-mentah ilmu-ilmu pengetahuan tanpa bersikap terbuka dan juga paham agama, kalau kita mau belajar apapun, lalu kita harus memiliki prinsip juga dalam beragama, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kain agnostik ini lalu kita juga harus memahami bahwa memang agama dan kain itu saling berdampingan dan kita tidak bisa kita tidak bisa untuk menyinggirkan salah satunya saja karena kita butuh keduanya, kita butuh agama dan kita butuh ilmu pengetahuan untuk kehidupan kita di dunia juga lalu kita juga harus berprinsip teguh, mempunyai prinsip yang teguh dalam agama jangan pernah lupakan prinsip agama untuk memandang suatu ilmu pengetahuan karena ini penting banget ya teman-teman apalagi zaman sekarang zaman digitalisasi ini banyak banget orang-orang yang gampang terpengaruh sama pemecah-pemecah agama di masing-masing masing-masing agama nih dengan dengan membawa agama masing-masing gitu jadi kita harus punya prinsip yang teguh kita harus benar-benar apa namanya pegang pegang agama kita masing-masing jangan sampai kita kepecah nih di agama kita sendiri gitu terus mendatangi ahli agama jika mempunyai pertanyaan yang membuat kita goya nah kalau misalkan kita punya pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar yang memang kita mungkin kita gak bisa selesaikan sendiri nih jadi jangan lupa kita mending datangin aja nih contohnya kalau misalkan Islam ya kita datang ke ahlinya ke Ustadz atau ke ulama kita datang ke ceramah-ceramah kita bisa tanya-tanyain tentang hal yang memang kita gak ngerti gitu yang di luar nalar lalu jangan pernah lupa untuk selalu membawa Tuhan di dalam mencari pengetahuan selanjutnya adalah artificial intelligence atau AI selain manusia terdapat sebuah kecerdasan buatan yang dapat mengolah informasi memencahkan masalah dan mengambil keputusan yang beroperasi berdasarkan logika dan sistem yaitu AI karena kemampuan AI inilah manusia mulai banyak yang mengandalkan dan bergantung pada AI untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan banyak pemahaman baru yang memuja-muja AI sehingga manusia mulai mengesampingkan kepercayaan religius next aborsi aborsi euthanasia dan hukuman mati adalah hal yang merupakan banyak didebatkan pada zaman sekarang ini kadang juga hal-hal itu perlu dilakukan berdasarkan keputusan atau tindakan dengan berbagai latar belakang misalkan misalkannya kenapa ada seorang perempuan yang harus melakukan aborsi dikarenakan mungkin karena kesehatannya tidak baik jadi dia harus terpaksa menggugurkan janinnya tapi perlu disadari juga bahwa kehidupan ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk hidup untuk dijaga dan dipelihara dengan baik oleh karena itu baiknya membiarkan kehidupan berjalan secara alami sesuai dengan rencana Tuhan Yang Maha Esa next ini ada studi kasus yaitu sebanyak 2 juta janin digugurkan di Indonesia setiap tahunnya dengan satu klinik telah ditangkap melakukan aborsi ilegal sebanyak 32 ribu janin perbuatannya para tersangka dikenakan pasal 346 KUHP atau pasal 348 ayat 1 KUHP atau pasal 194 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun alasan perempuan memilih untuk melakukan aborsi bermacam-macam mulai dari umur mereka yang masih tak lalu muda menghadapi gangguan dalam stabilitas pekerjaan dan kair mereka kekurangan sumber finansial sampai menyadari bahwa kemungkinan besar mereka akan membesarkan anak sebagai orang tua tunggal untuk menambahkan kes tadinya aborsi menjadi salah satu topik yang diperdebatkan karena di satu sisi ada pihak yang mengedepankan pilihan bebas atau kebebasan dan mereka diambilnya dari kesulitan-kesulitan seperti yang dijelaskan dengan faktor ekonomi faktor psikologis faktor sosial dan lain-lain tetapi kita juga harus menyadar bahwa kehidupan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang maha pecipta sehingga kehidupan itu harus perlu dijaga perlu dipelihara perlu dilestarikan dengan penuh dan dengan rasa hormat dan dengan tanggung jawab yang cukup supaya kita sebagai manusia hormat kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan itu tersebut dari pandangan religius agama-agama yang mengambil posisi ini biasanya posisi yang mereka ambil adalah melawan segala bentuk pembunuhan terutama aborsi karena sekali lagi kehidupan itu mulia dan perlu dijalankan dengan hormat yang penuh lalu solusi dari isu kontemporer ini terdapat 4 solusi yang kita bisa ambil yang pertama adalah kita bisa bertindak bijaksana dan rasional bertindak rasional itu dapat mencapai kebebasan sejati yang membahagiakan diri maupun sesamanya dengan bertindak bijaksana dan rasional kita dapat melawan kawasan diri kita sebagai manusia lalu kita juga bisa melawan keinginan keinginan duniawi yang mungkin kita sebagai manusia tidak bisa melawan sendirinya dengan tetapi harus dengan bantuan agama orang yang tidak bertindak rasional tidak lagi tuntuk pada istrin manusia dengan tidak terlalu mengikuti kesenangan dan kepenangan dan kepuasan juga bisa bersifat religius dan bisa dipenuhkan dengan kepuasan rohani lalu percaya dan beriman kepada Tuhan sumber kebahagiaan diri tidak ditemukan dalam daya tarik material duniawi tetapi dicari dan ditemukan dalam dimensi rohani spiritual kita juga harus perlu bersikap rendah hati dan berdoa kepada Tuhan untuk membantu kita mengatasi kelemahan manusiawi kita dan satu lagi adalah salam menjaga satu sama lain kita tidak perlu kita tidak bisa egois dengan keputusan kita dan kita perlu memiliki keberanian moral dan keteguhan hati untuk sama-sama berjuang melawan dosa atau berjuang terus untuk tidak ikut arus dengan tarikan godaan godaan itu mungkin dengan ini dengan caranya mengikuti komunitas agama sesuai dengan agama sendiri lalu saling encourage satu sama lain untuk tetap mengikuti tetap faithful dengan agama mereka lalu terakhirnya adalah sifat rendah hati kita perlu menerangkan sikap rendahan hati untuk dapat terus merefleksikan kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia dan dalam proses itu mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang semakin religius atau spiritual dalam perjualan kehidupan kita ke arah yang lebih ideal dengan kita bersifat rendah hati dan mengetahui bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya kita bisa menjadi karakter yang lebih bijaksana dan bisa menggantungkan diri kita kepada Tuhan itu saja dari kelompok kami apakah ada pertanyaan oke terima kasih untuk kelompok tiga yang presentasi boleh di stop share kita berikan apresiasi ya saudara ya oke saudara saya minta saudara thank you ya syafan ini kita ada berapa kelompok disini ya syafan ya milan milan ya oh banyak ya oke saudara silakan untuk bisa masuk ke dalam kelompok ya untuk bisa mendiskusikan saudara saya minta untuk memberikan contoh kasus ya yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer ya nah lalu saudara memberikan solusinya juga berdasarkan your religion agama saudara masing-masing yang kedua setiap kelompok wajib mengajukan pertanyaan yang kritis dan tajam kepada kelompok tiga yang presentasi ya silakan ajukan pertanyaan nanti kelompok tiga akan meresponinya pada waktu di main room ya setelah pertanyaan bisa tuliskan nanti di dalam kolom chat nah untuk kelompok tiga sendiri nanti pada waktu masuk ke dalam breakout room ya kalian silakan merefleksikan juga ya tadi contoh kasusnya bagus ya ada satu contoh kasus yang diangkat kalian bisa mendiskusikan pertanyaan nomor satu berkaitan dengan isu-isu yang lain contoh-contoh kasus yang lain itu saja dari saya kita minta waktu berapa lama sedara untuk berdiskusi dan juga menyiapkan pertanyaan yang mengandung usur berpikir kritis dan tajam kepada kelompok tiga mau berapa lama sedara berdiskusi silakan berikan opini paling minta 20 menit juga kira-kira lama atau cukup ya 20 ya siapa 20 atau 25 25 25 ya 25 ya soalnya kita harus cari ini kan cari contoh terus dipanyakan buat kelompok 3 25 ya oke saya bagi saudara ke dalam 9 kelompok dengan waktu 25 menit ya manfaatkan waktu secara efektif efisien oke pertanyaannya yang mengandung usur berpikir kritis ya saudara ya yang bagus ya nanti pertanyaannya tolong tulis di chat ya sementara yang lain presentasi contoh kasusnya kolompok tiga akan mempersiapkan jawabannya untuk menjawab pertanyaan saudara silahkan saudara terima kasih 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 terima kasih